Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian 5 cara untuk mengikat mata kail. Jadi, cara ini banyak digunakan oleh pemacing-pemacing, meskipun mungkin bukan yang terbaik karena ukuran terbaiknya itu juga tiap individu beda ya, tergantung selera saja. Oke, langsung aja kalian saksikan bagaimana caranya. Nah, beberapa simpul yang akan saya peragakan ini, saya tidak tahu nama kenotnya, nama simpulnya simpul apa, tapi katanya William Shakespeare kan apalah ada sebuah nama, yang penting fungsinya. Oke, saya langsung tunjukkan. Ini mata kailnya, dan ini talinya. Saya menggunakan tali berwarna agar lebih jelas. Nah, yang pertama, talinya kalian lipat dua, seperti ini. Lalu, masukkan di lubang hook, dari depan, dari arah hooknya ini, seperti ini. Lalu, yang lebihan talinya ini, ini kalian pelintirkan di batang hooknya. Nah, lalu, seperti ini sudah ya. Lalu, untuk kunciannya, ujungnya ini dimasukkan ke lubangnya sini. Nah, seperti itu. Nah, ini tetap kalian tahan biar kencang. Lalu, tarik yang lain-lainnya. Jadi,nya seperti ini. Nah, yang kedua, tidak perlu dilipat. Langsung, langsung masukkan, dari arah depan, seperti ini. Nah, lalu, ini, kalian loop seperti ini. Jadi, ke arah depan tiang, baru diundaran seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, ditahan di sini, yang ini diputar-putarkan di sini. Nah, kita lihat kan, sampai beberapa kali, ke arah lubang hook. Nah, kalau sudah dirasa cukup, lalu, yang tali lebihan ini ditarik. Jadi, ini, kalau terlalu jauh dirapikan. Oke, jadinya seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, cara yang ketiga. Tali pancing didobel juga, seperti ini. Lalu, masukkan ke lubang kailnya. Seperti ini. Setelah itu, diikat seperti membuat simpul mati. Seperti biasa. Nah, ini. Diikat. Nah, tapi ini, sebelum dikencangin. Yang ujungnya ini, kalian masukkan di hook. Atau lebih tepatnya hooknya yang dimasukkan di hooknya ya. Nah, setelah seperti ini, baru dirapikan dulu sebelum dikencangin. Jadi, biar dia tidak berlebih. Seperti ini. Ditarik pelan-pelan. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini, tali lebihan nya tinggal dipotong. Oke, sekarang cara keempat. Jadi, cara keempat. Kalian masukkan ke lubang hook, talinya. Seperti ini. Lalu, dibalik. Dan dililitkan. Seperti ini. Kelihatan ya. Ini loopnya. Tetap terjaga di sini. Nah, setelah dililitkan seperti ini. Ujung tali tadi dimasukkan ke loop sini. Ke loopnya tali. Nah, baru dimasukkan lagi balik ke loopnya sini. Ini kan jadi loop lagi kalau dibalik. Masukkan lagi ke sini. Nah, baru ditarik. Oke, jadi. Ini tali sisa. Tinggal dibuang. Dipotong. Nah, cara yang kelima. sebelumnya. Sebelumnya, kalian harus membuat pelintiran dulu. Jadi, di double seperti ini. Lalu, tahan pakai salah satu jari. ini dipelintir-pelintir. Ini dipelintir-pelintir. Dipelintir-pelintir. Sampai banyak. Kalau pakai Kenur monofilamen seharusnya lebih mudah ya. Karena dia bisa langsung dipelintir seperti itu. Kalau kalian lihat video saya yang membuat simpul T, seperti itu caranya. Lebih mudah. Ini karena menggunakan tali yang lemas, jadi harus dipelintir-pelintir seperti ini. Baru satu-satu. Tidak bisa langsung. Nah, setelah banyak seperti ini. Kalian tinggal bikin simpul mati saja. Sejauh pelintirannya. Ini dua atau tiga kali ya. Minimal dua. Lalu dikencangin. Oke, setelah ini kuat. Nah, memasang mata pancingnya seperti apa? Kalian tinggal masukkan tali yang sudah dalam bentuk loop ini ke lubangnya dari arah depan. Seperti ini. Nah, ini kelebihannya adalah kalian bisa dengan mudah mengganti-ganti mata pancing. Jadi ini tinggal dikendorin. Nah, kalian bisa lepas. Bisa ganti mata pancing lagi. Tinggal dimasukkan. Lalu. Nah, seperti itu. Oke, jadi. Nah, misalkan kalian ragu dengan simpul mati yang di ujung sini. Kalian bisa bikin kuncian lagi. Seperti ini. Jadi tinggal dililit-lilitkan saja. Di bolak-balik. Seperti membuat kuncian pada FG keynote. Ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Seperti itu. Oke, sudah itu caranya ya. Mudah saja bukan. Jadi, kalian bisa menggunakan salah satu diantaranya. Atau bisa berganti-ganti cara mengikat mata kail yang mana yang suka lah. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Nantikan video-video menarik lainnya. Ciao.